Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa video persekusi terhadap pelajar yang dilakukan oleh Oknum Satuan Polisi Pamung Peraja Kebumen, Jawa Tengah, beredar di masyarakat melalui media sosial. Dalam video ini para pelajar yang terjaring razia mendapat hukuman yang tidak pantas dilakukan, bahkan juga ikut melibatkan orang yang mengalami gangguan jiwa. Persekusi terhadap pelajar masih saja terjadi. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit yang kini beredar di Kebumen, Jawa Tengah, memperlihatkan 5 pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama mendapat hukuman dari Oknum Aparat Satuan Polisi Pamung Peraja. Para pelajar ini bertelanjang dada dan tengkurap di lantai tanpa alas. Setelah itu, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa diperintahkan untuk push up di atas punggung para pelajar ini. Saat memberikan hukuman ini, nampak sejumlah anggota Satpol PP tertawa. Persekusi ini diduga terjadi pada 25 Desember 2017 lalu, disimpang kebulusan Kebumen. Saat itu, Satpol PP merazia sejumlah pelajar yang tengah berkumpul. Kejadian ini mendapat kecaman dari pemerhati anak dan warga. Perlakuan Oknum Aparat ini dinilai merupakan pelecehan terhadap anak. Di kantor Satpol PP pun, ketika saya menjemput mereka, mereka sudah dalam kondisi yang saya memperhatinkan. Sudah ditelanjangi, ada yang kakinya itu luka sehingga berjalan kakinya ditersayuk-sayuk. Dan juga ada yang rambutnya sudah di, istilahnya cukur dengan tidak rapi. Mereka diperlakukan seperti dipeloncur dengan orang gila. Dan itu, bentuk perlakuannya itu adalah menjurus ke seksual gitu. Ini sangat tidak mendidik. Sudah mereka sudah ada yang dipukul dan diinjak kepala, kemudian perlakuannya juga sangat tidak manusiawi. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kebumen terkait beredarnya video persekusi pelajar ini. Namun, organisasi pemerhati anak akan membawa permasalahan ini ke KPAI dan juga Obusman Republik Indonesia. Dari Kebumen Jawa Tengah, Johar Toyo, Anyus, memberitakan. Terima kasih telah menonton!